Pada kesempatan pertama ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan editing kelas yang telah kita buat. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pelabelan atau memberikan pengumuman kepada mahasiswa. Dan terakhir adalah bagaimana mahasiswa bisa melakukan enroll pada kelas yang kita sudah buat. Apabila kita sudah memiliki kelas, kita dapat melakukan editing kelas dengan cara mengklik logo gerigi, yaitu action menu di atas. Kalau kita pilih edit setting, kita bisa mengganti nama kelas. Misalnya adalah course name-nya menjadi panduan e-learning. Kemudian untuk course short name-nya, ini diisi dengan singkatan yang akan kita gunakan untuk ditampilkan pada menu. Misalnya adalah manduan e-l. Kemudian course category-nya disesuaikan dengan jurusan yang ada. Course visibility, ini diatur saat ini adalah hide, artinya tidak dapat dilihat oleh mahasiswa. Kemudian kita bisa mengatur course start date-nya, kapan kelas ini akan dimulai. Misalnya saya akan memulai kelas ini, misalnya adalah dari tanggal 1 September. Kemudian misalnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember. Kemudian untuk course ID number, ini diisi dengan kode mata kuliah. Misalnya mata kuliah ini adalah PNJ001. Kemudian terkait dengan deskripsi, kita bisa memberikan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang kita ajarkan. Saya akan copy paste deskripsinya. Misalnya inilah kuliah pengantar e-learning ini memiliki beberapa topik. Misalnya dari 1 sampai 9. Selanjutnya untuk course format, ini kita bisa atur formatnya. Misalnya untuk mingguan, kita pilih weekly format. Nah sebaiknya kita menggunakan format mingguan saja. Kemudian untuk appearance-nya, ini bisa dilihat. Pengaturan bahasa, ini bisa kita atur di sini. Kemudian terkait dengan files dan upload, ini kita bisa atur berapa maksimum upload file yang diizinkan pada kelas kita. Kemudian untuk group, karena kita belum mempunyai group, jadi kita tidak bisa mengatur. Tapi terkait ini nanti saya akan menjelaskan pada tutorial berikutnya. Kemudian untuk role renaming, ini bisa kita tulis. Misalnya untuk teacher, kita ganti menjadi dosen. Kemudian untuk student, kita ganti menjadi mahasiswa. Untuk tags, dapat kita kosongkan. Lalu save and display. Maka nama kelas kita berganti menjadi panduan e-learning. Selanjutnya, yang dapat kita lakukan adalah kita mengisi kelas kita. Klik lagi logo yang berlombang gerigi. Lalu kita pilih tune editing on. Nah di sini kita dapat menambahkan activity atau resource. Ini ada beberapa section. Sectionnya ini berdasarkan minggu. Misalnya dari 1 sampai 7, kita bisa lihat sampai terakhir adalah dari 27 Oktober sampai 2 November. Nah di sini kita bisa tambahkan juga minggu baru dengan add week. Misalnya kita mau tambahkan berapa section, bisa tambah 2 section. Kita bisa tambahkan seperti ini. Jika dia menambahkan sampai 2 minggu. Selanjutnya kita akan melakukan pengumuman atau membuat labeling terkait dengan pengumuman kelas. Di sini kita bisa pilih add activity atau resource-nya itu adalah label. Nah label. Ini resource-nya adalah label. Dan kita add. Nah kemudian, misalnya di sini adalah terkait dengan aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan. Misalnya yang pertama adalah kuliah. Dimulai sekolah 7.30. Toleransi keterlambatannya. 15 menit. Kemudian ini ada common model setting. Ini bisa kita pilih availability kalau kita ingin tampilkan. Sebaiknya kita pilih show on course page. Tapi kalau kita mau sembunyikan dari mahasiswa, kita bisa pilih hide from student. Kemudian untuk restrict access. Ini kita tidak perlu adakan restriksi atau pembatasan. Sehingga kita biarkan saja dia non. Kemudian tinggal save and return to the course. Maka kita akan punya aturan perkuliahan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengedit label yang sudah ada atau section yang sudah ada. Di sini misalnya ada tulisan announcement. Kita bisa edit. Di sini dengan klik edit title, kita ganti menjadi pengumuman. Lalu kita akhiri dengan enter. Maka dia akan berganti. Nah jika bapak ibu sudah memiliki RPS atau rencana perkuliahan semester. Maka minggu-minggu ini bisa digantikan menjadi minggu berdasarkan RPS. Misalnya ini diganti menjadi tan 1. Ini ganti menjadi pekan 2. Pekan 3. Pekan 4. Pekan 5. Kemudian biasanya pekan ke-9 adalah UTS. Nah kita tulis menjadi UTS. Selanjutnya misalnya ini saya hapus saja. Kita sampai UAS. Misalnya ini adalah UAS. Dan ini misalnya adalah pekan ke-10. Ini kita buat secara singkat saja. Nah. Di sini juga jika bapak ibu ingin membuat yang lebih rinci. Misalnya pekan 1 kita bisa tulis topiknya. Misalnya ini adalah topik 1. Setelah kita mengatur kelas kita. Di sini kita bisa membuat Enroll. Bagaimana student untuk masuk ke dalam kelas kita. Caranya di sebelah kanan ada menu. Kita masuk ke menu bagian Administration. Kemudian kita pilih Users. Di sini ada Enrollment Method. Kita klik. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada Manual Enrollment atau Guest Access. Manual Enrollment artinya dosen harus memasukkan siswa secara manual. Tentu ini akan melelahkan bagi para dosen. Kita harus membuat metode yang baru. Itu adalah Self Enrollment. Artinya mahasiswa wajib menge-enroll secara mandiri. Nah. Di sini kita bisa membuat Enrollment ya. Misalnya Enrollmentnya adalah Gabung Kelas. Kemudian kita bisa pilih settingnya Allow Existing. Enrollment artinya yang sudah masuk kelas bisa enroll lagi. Atau yang baru bisa enroll lagi. Kemudian yang di sini yang penting adalah kita membuat Enrollment Key. Enrollment Key ini artinya semacam password yang perlu diketik mahasiswa. Yang kita berikan pada mahasiswa. Jadi tidak semua orang bisa akses kelas kita. Karena Enrollment Key-nya adalah E-Learning. Di sini bisa kita tampilkan dengan klik icon mata. Nah ini Enrollment-nya E-Learning. Artinya mahasiswa ketika akan enroll harus memasukkan E-Learning. Nah E-Learning. Kemudian di sini default assign-nya sebagai mahasiswa ya. Jangan sebagai dosen. Nah kemudian di sini ada Enrollment Duration. Ini kita nolkan artinya mahasiswa akan selalu ada di kelas kita. Kemudian kita pilih Inactive After-nya kita pilih Never. Sehingga mahasiswa tidak akan otomatis keluar. Kemudian send call welcome message. Ini bisa kita atur di sini. Misalnya adalah selamat datang di kelas panduan E-Learning. Lalu kita pilih Add Method. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada bagian tutorial yang pertama. Sampai jumpa pada video selanjutnya.